Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya, Hendekai Emeritus Eli dari GKI Raya Hankam, Bekasi. Jodoh Renungan kita kali ini adalah Hidup Abadi yang diambil dari ulangan 29 ayat 29. Saya akan membacakannya bagi saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan ala kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena setiap kali kami diberi kesempatan untuk mendengar firmanmu. Biara Rok Kudus boleh menolong kami mengerti akan firmanmu. Sehingga kami mengingat janji-janjimu dalam kehidupan kami. Amin. Setelah-setelah, Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Tiongkok dan pendiri dinasti Qin. Kaisar Qin ini berhasil menaklukkan enam kerajaan untuk menyatukan daratan Tiongkok. Tiongkok adalah seorang raja yang kejam dan dengan mudah melenyapkan nyawa orang. Tapi, kaisar Qin yang berkuasa ini ternyata seorang yang sakut mati. Dia memerintahkan para ahli untuk membuat ramuan hidup abadi. Maka, para tabib dan alkemis pada waktu itu di kerajaannya berlomba menciptakan ramuan hidup abadi yang diperintahkan oleh kaisar. Dan banyak diantaranya membuat ramuan yang justru mengandung bahan-bahan berbahaya yang justru mempercepat kematiannya. Saudara-saudara, Kematian adalah sesuatu yang akan dialami oleh setiap orang. Kekhawatiran akan kehidupan setelah kematian banyak membuat orang takut membayangkan dan membicarakan tentang kematian. Bahkan dipisahkan ada raja-raja atau pembesar-pembesar yang mengorbankan hidup para pelayannya, para tentara, dan juga para budaknya untuk menemani-nya mati. Rupanya mereka takut kesepian di sana. Mereka takut kalau di sana tidak ada yang melayani dan tidak ada teman. Setelah-setelah faktanya hidup kita ini adalah sementara. Suatu saat akan berakhir. Karena itu kita harus mempersiapkan hidup kita setelah tugas kita di dunia ini selesai. Percaya pada Tuhan, setia sampai mati, dan kelak Tuhan akan membawa kita pada hidup kekal yang sudah Ia janjikan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup dan mati mengandung misteri yang tidak kami mengerti. Namun kami percaya, ada hal-hal pasti yang Tuhan janjikan buat kami. Biarlah kami selalu taat melakukan firman-Mu, sang empunya hidup ini, supaya kami memperoleh hidup yang kekal itu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih.